Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tiga ingin mempersentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pembakuan ejaan dan istilah dalam bahasa Indonesia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, Abdul Rahman Hakim, Andi Aisyah Hidayatriana Bakti, Firdana Asila Ibrahim, Putri Amalia Arifin dengan diri saya sendiri, Satriani, Safa Ainul Hartoman, Firdana Ayukirani, dan Uldiyanti Syahdiya Syahadhan. Baik, selanjutnya materi pertama akan dibawakan oleh Andi Aisyah Hidayatriana Bakti. Saya persilahkan Andi Aisyah Triana Bakti untuk membawakan materi pembakuan bahasa. Jadi, pembakuan bahasa ialah penetapan norma-norma dalam tindak berbahasa. Pembakuan dapat dilakukan meliputi ejaan, istilah, dan tata bahasa. Satu, pembakuan ejaan. Ejaan merupakan kaedah-kaedah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Di dalam bahasa Indonesia, pembakuan ejaan dilakukan dengan seperti memperhatikan ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut dengan EYD, seperti penulisan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, penulisan unsur serapan. Penulisan huruf Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, penulisan huruf menyebut dua hal, yaitu yang pertama, penulisan huruf besar atau huruf kapital, dan yang kedua, penulisan huruf miring. 1. Penulisan huruf besar atau kapital Kaedah penulisan huruf besar atau huruf kapital sebagai berikut A. Huruf kapital dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat, misalnya, dia mengantuk, apa maksudnya? B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung, misalnya, seperti adik bertanya, Kapan kita pulang? Yang kedua, kemarin engkau terlambat, katanya. C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan, misalnya, Yang Mahapati, Alkitab, Quran, Weda, Islam, Kristen. Tuhan akan menunjukkan jalan kepada hambanya. D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang, misalnya, Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Imam Syafi'i, dan Nabi Ibrahim. E. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Laksamana Samudara, Hussein Sastra Negara, Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, dan Kertir Gubernur Irian Jaya. F. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang, misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika, Wage Rudolf Supratman, dan Fadana Kusuma. G. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, misalnya, bangsa Indonesia, suku Sunda, bahasa Inggris. H. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya, Asia Tenggara, Banyuwangi, Bukit Barisan, Cirebong, Danau Toba, Gataran Tinggi Dieng. I. Kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah, misalnya, tahun hijriah, tarik masehi, bulan Agustus, hari Jumat, hari Natal, proklamasi kemerdekaan Indonesia. J. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketata negaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan, misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak, Keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 57 tahun 1972. K. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang cukup pada nama badan, dan beragam pemerintahan dan ketata negaraan, serta dokumen resmi, misalnya, Persekirikatan Bangsa-Bangsa, Dayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Rancangan Undang-Undang Kepegawaian. L. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, atau termasuk semua unsur kata ulang sempurna, di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma, dan dia adalah agen surat kabar sinar pembangunan. N. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan, misalnya, DR, Dr., MA, Master, N. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama penunjuk hubungan keterabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat, tanya Desi. Oh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda, misalnya, sudahkah Anda tahu? Dua, penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah bahasa, dan sastra, buku, negara, ketar agama, karangan, prapancah, surat kabar, selara rakyat. B. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian kata, kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad adalah A. C. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ukapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carchinia Mangostama. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdurrahman Hakim. Ketiga, kata keturunan. Pertama, imbuhan berupa awalan, sisipan, dan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya, bergetar, dikelola, pengetapan, meningok, dan mempermainkan. B. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulinya. Misalnya, bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, sebarluaskan. C. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, menggaris bawahi, menyebarluaskan, dilipat gandakan, menghancur leguran. D. Jika salah satu unsur penggabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, adipati, aerodinamika, antarkota, anumerta, audiograf, dan sebagainya. Empat, gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, gambin hitam, kereta api, mata pelajaran, meja buk-meja tulis, dan lain sebagainya. D. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya, alat panginan mendengar, anak istri saya, buku sejarah baru, dan sebagainya. C. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Misalnya, adakalanya, alhamdulillah, astagfirullah, bagaimana, barangkali, dan sebagainya. 5. Kata ganti, ku, mu, dan nyah. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nyah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, apa yang ku miliki boleh kau ambil. Bukumu, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. 6. Kata depan, i, i, e, dan dari. Kata depan, i, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, kain itu terletak di dalam lemari. Bermalam sajalah di sini. Di mana si di sekarang, dan lain sebagainya. 7. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. 8. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam buku dalam surat itu? Dan lain sebagainya. B. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Misalnya, apapun yang dimakannya, ia tetap kurus. Hendak pulang pun sudah tak ada kendaraan. C. Partikel per yang berarti mulai. Demi dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Misalnya, pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 April. Mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu dan lain sebagainya. 9. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. A. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. B. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan, atau organisasi. Serta nama dokumentasi resmi yang terdiri atas huruf awal, kata ditulis dengan huruf kapital, dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya, TGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. C. Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih, diikuti satu tanda titik, misalnya, dan lain-lain. D. Lambang kimia, koma, singkatan satuan ukuran, koma, pakaran, koma, timbangan, misalnya, KG, yaitu kilogram. Dua, akronim. Akronim adalah bentuk peningkatan satu kata atau lebih menjadi gabungan beberapa suku kata yang diperlakukan sebagai kata. A. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari dari kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, misalnya, LAN, yaitu Lembaga Administrasi Negara. B. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari 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 kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital, misalnya, AKBRI, yaitu Akademi Angkatan Bersenjata Publik Indonesia. C. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, koma, suku kata ataupun gabungan huruf dan kata dari dari kata seluruhnya ditulis dengan huruf, misalnya, PEMILU, yaitu PEMILIHAN UMUM. C. Angka dan Lambang Bilangan Angka Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi. 2. Satuan Waktu 3. Nilai Uang 4. Kuantitas Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Bilangan 1. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut A. Bilangan utuh, misalnya, 22 ditulis dengan angka 22 B. Misalnya, bilangan pecahan, yaitu setengah ditulis dengan 1 per 2 2. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut, misalnya, Paku Puwono 10 pada abad ke-20 3. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhirat A mengikuti cara yang berikut, misalnya, tahun lima puluhan atau tahun lima puluhan 4. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemamparan Misalnya, Amir menonton drama itu sampai 3 kali Selanjutnya, akan dibacakan oleh Saudari Pugian Fit Baik, selanjutnya materi pemakaian tanda baca 1. Tanda titik A. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan Contoh, saya suka makan nasi Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan B. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang Contoh, George W. Bush Apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak dipergunakan Contohnya, Anthony Tumiwa C. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelap, jabatan, pangkat, dan sapaan Contoh, Doktor D. Tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih hanya dipakai 1 tanda titik Contoh, DSB, titik, dan sebagainya E. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu Contoh, pukul 7 lewat 10 lewat 12 F. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya Contoh, kota kecil itu berkandudukan 51.156 orang G. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah Contoh, nomor Giro 033983 telah saya berikan kepada mamat H. Tanda titik tidak dipakai dalam singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan kekatan negaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi maupun di dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat Contoh, SMA I. Tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang, contoh 52 cm J. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala keratangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya, contoh latar belakang pembentukan 2. Tanda koma A. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau penggelangan Contoh, saya menjual baju, celana, dan topi Contoh penggunaan yang salah, saya membeli udang, koma kepiting, dan ikan B. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului oleh kata seperti tetapi dan melainkan Contoh, saya bergabung dengan Wikipedia, koma tetapi tidak aktif C. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya Contoh, karena sibuk, koma, ia lupa akan janjinya Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat Contoh, saya tidak akan datang kalau hari ini hujan D. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat Termasuk di dalamnya oleh karena itu, koma lagi pula, koma meskipun begitu, koma akan tetapi Contoh, oleh karena itu, koma kamu harus datang E. Tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti, oh ya, wah, aduh, kasihan, yang terdapat pada awal kalimat Contoh, wah, koma bukan main F. Tanda koma dipakai untuk memisahkan ketikan langsung dari bagian lain dari kalimat Contoh, kata adik, saya sedih sekali G. Tanda koma dipakai antara I, nama dan alamat Dua, bagian-bagian alamat Tiga, tempat tinggal dan tanggal Dan empat, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan Contoh, Bali, 7 Februari 1987 H. Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar kustaka Contoh, Lanim, Ivan, titik 1999 Cara penggunaan Wikipedia, titik jilut 5 dan 6, titik Jakarta, titik 2 PT Wikipedia Indonesia Di tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki Contoh, jatot koma, bahasa Indonesia untuk Wikipedia, titik Bandung, UP, Indonesia 1990, halaman 22 Selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Syafa Aylin Hartman Kepatanya dipersilakan Baik, saya akan melanjutkan materi tentang tanda baca C. Tanda titik koma Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara Misalnya, malam akan larut Pekerjaan belum selesai juga 2. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk Misalnya, ayah mengurus tanaman dibun itu Titik koma, ibu sibuk pekerja di dapur Titik koma, adik menghafal nama-nama pahlawan nasional Titik koma D. Tanda titik 2 Tanda titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian Misalnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga Tanda titik 2 tidak dipakai jika rangkaian atau perian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan Misalnya, kita memerlukan kursi, koma, meja, koma, dan lemari Tiga, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian Misalnya, ketua titik 2 Ahmad Wijaya Dan empat, tanda titik 2 dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan Misalnya, ibu titik 2 meletakkan beberapa koper Bawa koper ini, Mir 5. Tanda titik 2 dipakai diantara jilid atau nord dan halaman Diantara bab dan ayat dalam kitab suci Diantara judul dan anas judul suatu karangan Serta diantara nama kota dan penerbit dikuacuan dalam karangan Misalnya, surat yasin Titik 2, 9 Eh, tanda hubung Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris Misalnya, di samping tanda hubung cara lama itu juga cara yang baru Dua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya Atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris Misalnya, ukuran baru ini memudahkan kita mengumpur kelapa Tiga, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang Misalnya, anak, tanda hubung anak Berulang, tanda hubung ulang Kamera, tanda hubung nyerahan Empat, tanda hubung menyambung Korof kata yang diajak satu-satu dan bagian-bagian tanggal Misalnya, T, tanda hubung A Tanda hubung N, tanda hubung I Tanda hubung T, tanda hubung I Tanda hubung A Lima, tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas Kehubungan bagian-bagian kata atau ungkapan Dan menghilangkan bagian kelompok kata Misalnya, ber Tanda hubung evolutif Enam, tanda hubung dipakai untuk merangkai Se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital Se dengan angka Angka dengan an Singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau angka Dan nama jabatan rangkap Misalnya, se Tanda hubung Indonesia Tujuh, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing Misalnya, D, tanda hubung Nes F, tanda pisah Tanda pisah membatasi penisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri Dua, tanda pisah menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain Sehingga kalimat menjadi lebih jelas Misalnya, rangkaian pertemuan ini Tanda pisah, evolusi, teori, senisbian, dan kini juga Tiga, tanda pisah dipakai diantara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai dengan atau sampai ke Misalnya, 1910, tanda pisah 1945 G, tanda elipsis Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus Misalnya, kalau begitu, tanda elipsis, ya, koma, marilah kita bergerak Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan Misalnya, sebab-sebab kemerosotan, tanda elipsis akan diteliti lebih lanjut H, tanda tanya Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya Misalnya, kapan ia berangkat Tanda dua, tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangstikan Atau yang kurang dapat membuktikan kebenarannya Misalnya, ia dilahirkan pada tahun 1983 Tunggu tiga, tanda tanya I, tanda seru Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah Yang menggambarkan kesungguhan, tidak percayaan, atau perintah Tanda peristiwa itu Tanda seru J, tanda kurung Yang pertama, tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan Misalnya, bagian perencanaan sudah selesai menyusun DIK atau dalam kurung daftar isian kegiatan kantor itu Dan dua, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan Misalnya, saja seranggono yang berjudul tanda kurung Ubud, nama yang terkenal di Bali, tahun 1962 Tiga, tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan Misalnya, perjalanan kasih itu berasal dari kotak tanda kurung Surabaya Empat, tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci suatu urusan keterangan Misalnya, faktor korupsi menyangkut masalah Tanda kurung A, alam, tanda kurung B, tenaga kerja, dan tanda kurung C, modal L, tanda petik Yang pertama, tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan terkelis lain Misalnya, tanda petik saya belum siap Kata Mira, tanda petik tunggu sebentar Dua, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bapu buku yang dipakai dalam kalimat Misalnya, bacalah tanda petik bola lampu dalam buku dari suatu masa dari suatu tempat Tiga, tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus Misalnya, ia berjalanan panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama tanda petik Pada lengkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat Misalnya, karena warna kulitnya koma, budi mendapat julukan tanda petik si hitam M, tanda petik tunggal Tanda petik tunggal mengapit petikan yang khusus di dalam petikan lain Misalnya, untuk buka pintu dengar teriak anakku Tanda petik tunggal, ibu, bapak pulang Dan koma dan rasa lenyat Letihku lenyat seketika Ujar Pak Hamdan Dua, tanda petik tunggal mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing Misalnya, feedback tanda petik tunggal balikan N, tanda garis miring Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat atau nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim Misalnya, nomor 7, tanda garis miring PK, garis miring 1973 Dua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau nomor tiap Misalnya, harga Rp25 per lembar Tanda garis miring Oh, tanda peningkat atau apostrof Tanda peningkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun Misalnya, alih apostrof kan kusurati Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Satriani Baik, saya akan membahasakan mengenai kemungkinan istilah Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau pusat yang khas dalam bidang tertentu Perbedaan tata istilah dan tata nama Dan atau maknanya terbatas dan umum Istilah umum adalah yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum Contoh, istilah huskus, diagnosis Sementara istilah umumnya judaya Kata dasar peristilahan Kata dasar peristilahan adalah bentuk dasar yang dipakai sebagai istilah dengan tidak mengalami penurunan bentuk Atau yang dipakai sebagai alas istilah yang berbentuk turunan Contoh, kata dasar impor Kemudian bentuk turunannya itu pengimpor Imbuhan peristilahan Imbuhan peristilahan adalah bentuk yang ditambahkan pada bentuk dasar Sehingga menghasilkan bentuk turunan yang dipakai sebagai istilah Imbuhan berupa awalan, akhiran, dan gabungannya Dan sisipan contoh, pen tambah caca Menghasilkan pencacahan Kata berimbuhan peristilahan Kata berimbuhan peristilahan adalah istilah yang berupa bentuk keturunan Yang terdiri dari kata dasar yang berimbuhan Contoh, beristim, berperimpan, pendakwaan, fitur, sinar, X Kata ulang peristilahan Kata ulang peristilahan adalah istilah yang berupa ulangan kata Ulangan kata dasar seutuhnya Atau sebagaimana, dengan, atau tanpa penimbuhan dan perubahan dunia Contoh, jari Menghasilkan jejari Gabungan kata peristilahan Gabungan kata peristilahan merupakan istilah yang terbentuk dari beberapa kata Contoh, angkatan bersenjata, daya angkut, komisar resipan, persegi panjang, pusat listrik, dan air Yang kelima, perangkat kata peristilahan Perangkat kata peristilahan adalah kumpulan istilah yang dijabarkan dalam bentuk dan sama Baik dalam proses penambahan, pengurangan, maupun dengan proses penurunan kata Contoh, absorb atau serap Sumber istilah akan dilanjutkan oleh Syaira Ayu Kirani Sumber istilah adalah Kosa kata bahasa Inggris Kosa kata bahasa serumpun Kosa kata bahasa asing Bagian prosedur pembentukan istilah Dalam penggunaan kalimat, penggunaan kata-kata, atau istilah-istilah asing sedapat mungkin dihindari Hal ini dimaksudkan agar informasi yang kita sampaikan dapat diterima baik oleh lawan bicara kita Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa menggunakan beberapa pertimbangan untuk menerima atau menolak unsur penghutan pertimbangan Pertimbangan-pertimbangan tersebut ialah Yang pertama, perasaan cermat tidaknya bahasa sendiri dalam perbedaan nuansa makna Yang kedua, perlu tidaknya kata yang bersinonim Yang ketiga, ada tidaknya pengakuan gengsi bahasa asing Yang keempat, tinggi rendahnya kemampuan serta kemahiran dalam bahasa sendiri Bahasa Indonesia Baku Yang pertama, sifat-sifat bahasa baku Terbagi menjadi tiga Yang pertama, kemantapan dinamis Kementapan dinamis berarti kaedah dan aturan bahasa baku tetap Bahasa baku tidak dapat berubah setiap saat Yang kedua, cendikia Ketiga, teragam baku bersifat cendikia karena dipakai pada tempat-tempat resmi Yang ketiga, teragam Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa Dengan kata lain, pembakuan bahasa pencarian titik-titik keseragaman Yang kedua, beberapa kriteria bahasa baku Yang pertama, memakai ucapan baku Yang kedua, memakai ejaan resmi Yang ketiga, memakai fungsi dramatikal seperti subjek Berikutnya, secara eksplisif dan tidak diperlukan Secara eksplisif dan konsisten Yang kelima, menghindari pemakaian bentuk-bentuk mubazir atau bersinonim Yang keenam, memakai awalan men atau ber Kalau ada secara eksplisif dan konsisten Yang ketujuh, penggunaan partikel lah-lah pun Bila ada secara konsisten Yang kedelapan, penggunaan kata depan di dan pada secara tepat Yang kesembilan, iklan Seperti aspek pelaku tindakan secara konsisten Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator Baik, selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Saudari Ihdina Saudari Ihdina Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan Pembukaan ejaan merupakan aturan dalam penggambaran bunyi bahasa Dengan kaedah tulisan yang distandarisasikan dan mempunyai makna Sedangkan istilah merupakan kata atau gabungan kata Yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu Pembakuan ejaan dilakukan dengan memperhatikan EYD Jenis-jenis istilah dalam bahasa Indonesia terdiri atas istilah umum dan istilah khusus Istilah umum bisa digunakan kapan saja Sedangkan istilah khusus adalah kata yang penggunaannya terbatas pada bidang-bidang tertentu Bidang-bidang tertentu saja juga perlu dicari terlebih dahulu untuk menggunakannya Baik, terima kasih Maidilah materi dari kelompok kami Mungkin lebih cintai kurannya mau dimaafkan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh